Intro Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, Ngobrol Pastor, dimanapun Anda berada, nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, dimana kita akan dengan santai ngobrol dengan topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau para hamba Tuhan maupun juga aktivis kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah saudara, saya yakin dan percaya kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita semua mempunyai tujuan atau goal di dalam pelayanan kita. Apakah itu mungkin mengemban pelayanan yang lebih tinggi jabatannya ataupun juga pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada apa yang kita kerjakan. Lalu bagaimana kita mencapai hal tersebut? Sikap apa yang harus kita miliki untuk mencapai tujuan itu? Apakah seorang hamba Tuhan harus rendah hati atau punya ambisi di dalam mencapai hal-hal tersebut? Nah topik ini to the point, menarik dan saya yakin saya tidak salah ini mengundang seorang hamba Tuhan yang berpengalaman, yang sudah makan asam, garam, dan pahitnya pelayanan kelihatannya. Pendeta Dr. Imade Mastra. Boksu Mastra, selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Salam, salam. Semua baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini kelihatannya mukanya segar sekali nih. Abis dari mana nih Boksu ini? Ada sukacita. Sukacita itu obat. Baik. Saya lagi pikir lagi jalan-jalan di dekat-dekat Melbourne itu soalnya belakangnya mirip. Ada 12 apostles di belakang. Mengambil foto di sana. Iya, puji Tuhan. Gimana kesehatan Boksu nih akhir-akhir ini? So far so good by the grace of God ya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita doakan terus biar Boksu terus sehat dan juga bisa terus beraktifitas. Dan jangan terus undur ya ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita melayani, terus melayani dia begitu ya. Amin. Puji Tuhan Boksu. Boksu kita akan bicara langsung nih to the point mengenai bagaimana seorang hamba Tuhan. Apakah dia harus rendah hati atau ambisi? Kalau pastor itu harus rendah hati atau harus ambisi? Bagaimana nih kira-kira kalau Boksu ditanya seperti itu, initial thought-nya seperti apa nih? Reaksi pertamanya seperti apa? Rendah hati atau ambisi? Begini, saya harus mengaku bahwa sulit menyatukan kata rendah hati dan ambisi. Bukankah istilah-istilah ini nampaknya begitu polar? Seperti kutub utara, kutub selatan, tidak bisa bersatu. Polar. Tidak sangat berbeda. Bahkan cenderung kontradiktif begitu ya. Orang mengatakan kontradiktif. Ambisi rendah hati kontradiktif. Dan banyak orang istilah bertanya-tanya apakah sikap ambisius itu benar. Mereka mengasosiasikan ambisi dengan kesombongan dan berpikir bahwa kerendahan hati berarti tidak ambisius. Orang rendah hati tidak ada ambisi apa-apa katanya. Nah, bahkan kalau kita membaca sejarah gereja, terlihat jarang sekali ada perbedaan antara ambisi suci, holy ambition, dan ambisi egois, selfish ambition. Itu yang saya sebutkan tadi, istilah ambisi itu diseratakan dan digunakan sebagai sinonim untuk kesombongan yang berdosa. Sedangkan ambisi itu didefinisikan sebagai dorongan kuat untuk mencapai kesuksesan, atau kekuasaan, keinginan untuk mencapai kehormatan, kekayaan, atau ketenaran. Kira-kira seperti itu. Jadi, menjadi ambisius dalam artian duniawi pada hakikatnya adalah bertekad memiliki lebih dari apa yang orang lain miliki. Motonya itu biasanya begini. Siapa yang punya mainan paling banyak, dialah yang menang. Kira-kira seperti itu. Jadi, ambisi berusaha menjadi manusia nomor satu, super di atas semua. Musim-musim menjelang pemilu, seperti sekarang, jelas kita bisa melihat hal seperti itu. Sangat jelas di depan mata sendiri. Namun, dalam Alkitab, kata ambisi memiliki dimensi yang sama sekali baru. 1 Thessalonica 4 ayat 11 berkata, Jadikanlah ambisimu untuk hidup tenteram, mengurus urusanmu sendiri, dan bekerja dengan tanganmu. Ketika Paulus dipenjarakan di dalam penjara Roma, di luar penjara itu ada orang-orang yang memberitakan Injil sengaja dengan ekstrim, katakan dengan ambisius. Dan Paulus memberi respon. Dia berkata, tetapi yang lain memberitakan Injil karena kepentingan, baca ambisius. Dengan ambisius sendiri, dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Nah, dunia mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Punya rumah yang paling besar, yang paling baik, lokasi yang paling bagus, mobil yang paling baru dan paling bagus, penghasilan yang paling tinggi dari orang lain, penampilan atau status sosial yang mewah, megah, huah, dan sebagainya. Tapi Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya. Alkitab mengajarkan, jangan kita melakukan apapun dengan ambisi egois atau kesombongan. Tetapi dalam kerendahan hati, rendah-rendah masing-masing menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Itu terdapat dalam Filipi 2 ayat 3. Rasul Paulus memberitahu dalam 2 Koridus 5 ayat 9 berkata begini, sebab itu, maaf, jadikan kami, jadi kami selalu bertujuan menyenangkan dia. Apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana di dunia ini, maupun di dalam tubuh surgawi bersama-sama dengan dia, di sorga. Nah, kata Yunani untuk ambisi itu, secara harafiah berarti menghargai sebagai satu kehormatan. Itu dalam kamusnya Adam Clark berkata seperti itu. Jadi, menjadi ambisius pada hakikatnya tidak salah. Yang menjadi masalah adalah apa yang kita hormati atau apa yang kita pandang mulia. Jadi, di situ ditanya. Ambisi itu sendiri tidak salah. Tapi, apa yang kita hormati, apa yang kita pandang, atau mungkin dalam ucapan umum, apa yang menjadi tujuan kita. Atau kita mengajarkan bahwa kita harus ambisius. Namun, tujuannya adalah untuk diterima oleh Kristus. Bukan diterima oleh dunia. Kristus mengajarkan kita bahwa barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, tidak pula ia menjadi hamba. Majelis 20 berkata seperti itu. Paulus pernah mengajukan pertanyaan yang mendalam. Dalam Galatia pasal 1 dan 10, dia berkata, Apakah aku sekarang berusaha untuk mendapatkan perkenanan manusia? Atau perkenanan Allah? Atau apakah aku mencoba menyenangkan manusia? Lalu dia menjawab, Sekiranya aku masih mau mencoba berkenaan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Wah, tegas sekali kalimat ini. Kalau aku mencoba berkenaan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Nah, belakangan Paulus menegaskan kembali dalam 1 Thessalonica pasal 2, ayat 4, dia berkata begini. Dan di sini nuansa ambisi itu sangat jelas sekali. Sangat jelas nuansa ambisinya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Oh, tajam sekali. Nuansa ambisinya keras sekali. Paulus meneguhkan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang berkata, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah. dalam Yohannes 5, N44. Jadi, kita harus bertanya, apa yang hendak aku jangkau? Menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan manusia? Ambisi itu seperti bahan bakar, kata Chuck Halston. Dia berkata, ambis itu seperti bahan bakar, yang memberikan dorongan yang kuat. Bahkan dalam satu surat Paulus mengatakan, orang yang menghendaki menjadi pemimpin, haruslah begini. Menghendaki itu, orang yang ambisi jadi pemimpin. Artinya, menjadi pemimpin itu tanpa ambisi jadi apa? Tidak ada keinginan berkuat apa-apa, hanya diam saja. Saya pernah memperhatikan ubur-ubur, ubur-ubur di laut, di laut, di darah Probolinggo, ada pantai, banyak ubur-uburnya. Saya lihat, kalau tidak ada ombak yang menggerakkan, ya diam saja begitu. Ada ombak menggerakkan, dia bergerak-bergerak. Jadi, Tuhan tidak menghendaki kita seperti pemimpin, atau orang Kristen, atau pendeta, ubur-ubur, yang hanya digerakkan oleh lingkungan. Tapi kita harus ada ambisi untuk berbuat sesuatu. Nah, ambisi itu yang saya katakan tadi, apa yang hendak aku jangkau? Menyenangkan Tuhan, atau menyenangkan manusia? Gitu. Kita harus jelas mengajarkan bahwa, mereka yang berambisi, mereka yang mencari kehormatan, dan penghargaan dari manusia, bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa mempertuankan dua Tuhan, kata Tuhan Yesus. Namun, ambisi kita adalah mencari dan menghormati Kristus. Kita akan yakin bahwa janji Tuhan yang agung berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak perlu sebut ayatnya, semua sudah hafal. Jadi, ambisi adalah keinginan kuat untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Biasanya ini membutuhkan tekat dan kerja keras. Meskipun dunia secara universal memuji dan mendorong ambisi, Alkitab tidak melihat semua ambisi itu buruk. Yang jelas sekali, orang Kristen tidak dipanggil untuk mempunyai ambisi yang egois. Kalau Paulus berkata, Philippi 2 ayat 3, dia berkata begini, Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Setelahnya, kalau setiap orang tenang menjadi raja, pimpinan tertinggi, namun melalui kuasa roh kudus kita dipanggil untuk memandang orang lain sebagai yang lebih penting. Alih-alih minta untuk dilayani, kita dipanggil untuk meniru Kristus yang datang untuk melayani Markus pasal 10 ayat 45 dan dengan jelas perkara seperti itu. Lalu dalam Galatia 5 ayat 20 versi New King James Version, Paulus menulis daftar perbuatan daging atau sifat dosa. Ada daftar yang disebutkan di situ. Dan di sana tercantum satu hal, yaitu selfish ambition. Ambisi-ambisi yang mementingkan diri. Nah, sebaliknya dalam Galatia itu juga pasal yang sama, buah roh yang harus memenuhi kita diucapkan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keburuhan, kebaikan, dan seterusnya. Jadi, menjadi orang yang ambisius dan egois berarti bersifat duniawi, tidak rohani, bahkan, minta maaf, saya katakan kalimat dari orang demikian bersifat jahat. Oh, itu bukan ucapan saya loh ya. Bukan saya mengatakan saudara jahat. Tapi, Yaakobus 3.14-17 mengatakan begini, saya bacakan, jangan saya dituduh salah. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membekahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik. Jadi, sebagaimana sifat dosa dikontraskan dengan sifat roh kudus, demikian pula hikmat dari atas dikontraskan dengan hikmat dari bawah. Ambisi yang egois itu menimbulkan kekacauan di setiap praktek jahat. Bahkan, tadi saya segung, dalam pemberitaan Injil, bisa terjadi seperti itu. Filipis 2.17. Yang saya singgung tadi ketika Paulus di penjara. Ambisi egois tidak pernah terpuaskan. Ambisi egois tidak pernah terpuaskan. Tapi syukur, dalam roh kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi, perbedaan utamanya itu adalah hubungannya dengan motif, motivasi. Lalu menjadikan ambisnya untuk memindahkan Injil dengan motif yang saleh, bukan ego. Saya baca kan Roma 15. Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Itu memerlukan ambisi yang kuat sekali. Membentukkan Injil di tempat-tempat yang sudah ada orang yang menerima Injil, tidak terlalu berat, tidak susah. Ibaratnya membuat jalan raya di tempat yang sudah bersih, tidak susah. Tapi di tengah hutan, menembang pekerjaan yang baru, membuka hutan, dan sebagainya. Itu memerlukan kemauan yang keras. Dan katakanlah dengan bahasa yang kita pakai, memerlukan ambisi yang teguh untuk bisa menguruskan. Betul. Itu sangat membukakan mata saya. Luar biasa. Karena sekali lagi, selalu kita anggapannya bahwa kita pelayan Tuhan. Kita tidak perlu ambisi. Kita rendah hati saja. Tapi kalau misalnya pelayan Tuhan tanpa ambisi, jadi kayak ubur-ubur. Jadi maksudnya, cuma rendah hati saja, tetapi tidak punya ambisi. Betul, Boksu? Tadi Boksu katakan seperti ubur-ubur. Dan ini penting sekali. Tapi kalau saya bisa simpulkan tadi, yang terpenting itu adalah motivasi dan juga objeknya daripada ambisi itu. Saya berambisi untuk apa? Kalau saya berambisi untuk kemuliaan Tuhan dengan motif yang murni, ya tentunya itu adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan. Betul ya? Betul. Jadi sekali lagi, pada hamba-hamba Tuhan kita belajar sesuatu untuk kita bisa mengerti bahwa tanpa kita berambisi, kita tidak mungkin bisa sukses juga di dalam pelayanan dan juga kerajaan Allah tidak mungkin bisa tersebar atau menjadi lebih luas. Tetapi hanya karena kita berambisi dan kita melihat bahwa memang Tuhan menginginkan kita untuk membawa lebih banyak orang lagi kepada dia. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Thank you banget nih, Boksu. Karena ini saja sudah memberikan kepada kita sebuah sumberi, lalu sekarang menurut Boksu, secara praktek, kira-kira hamba Tuhan berarti harus punya ambisi, tetapi juga harus rendah hati. Tetapi seperti apa begitu Boksu di dalam prakteknya, di dalam praktisnya, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa mempunyai keduanya. Jadi di satu pihak dia rendah hati, seperti Kristus sudah mengajarkan kepada kita untuk bisa rendah hati, tetapi juga punya ambisi untuk tahu bahwa hidup saya ada tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk membawa orang lebih banyak kepada Kristus misalnya. Bagaimana prakteknya nih, Boksu? Prinsip yang paling penting kita harus lihat, untuk rendah hati pun, kita harus punya ambisi untuk menjadi rendah hati. Kita tidak punya, karena ambisi pada umumnya orang arti kan selalu negatif, berdosa, jahat, dan sebagainya. Sedangkan itu adalah satu dorong seperti yang saya kutip ucapannya Chuck Halson tadi, itu seperti pembakar, daya bakar, seperti energi untuk bisa menggerakkan ke depan. Untuk menggerakkan kepada rendah hati, diperlukan ambisi. Saya berambisi untuk rendah hati. Dan itu membuat kita akan mencapai target. Kalau enggak, kita nggak berbuat apa-apa. Ya sudah lah, dikatakan salah, ya salah, orang benarkan, terserah apa saja. Hubur-hubur tadi itu lho. Hubur-hubur tadi. Nggak bikin apa-apa. Tetapi, saya punya ambisi untuk rendah hati, ambisi untuk memberitakan izin, dan semua berpusat pada bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Saya sangat senang dan terus mengulangi, saya pegang dalam hidup ini, setelah kolonis pasal 10 itu. Dalam banyak hal kita boleh berbuat apa saja. Dalam gereja bahkan, banyak hal yang boleh dibuat. Tetapi, pertimbangkan tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah itu membangun? Banyak hal yang boleh kita buat, tapi apakah perbuatan kita itu membangun? Cara berpakaian, cara ngomong, cara semuanya boleh. Tapi pikirkan, apakah itu membangun? Apakah itu berfaedah? Dan yang ketiga, apakah itu memuliakan Allah? Satu kolonis pasal 10, apakah itu memuliakan Allah? Ayat 31 itu bagus sekali. Apakah itu memuliakan Allah? Dan untuk hidup menjangkau bagi kemuliaan Allah, diperlukan ambis. Ampisi hidup bagi kemuliaan Allah. Apakah ada di dalam pengalaman boksu di mana keduanya, misalnya ambisi dan rendah hati, itu pada akhirnya berbenturan. Pernah nggak? Kan kita seharusnya berjalan bersama-sama. Bahwa ini kalau mau rendah hati pun juga harus punya ambisi. Istilahnya. Tapi pernah nggak keduanya itu berbenturan di mana harus memilih nih, apakah saya harus rendah hati atau saya harus ambisi. Begitu loh. Kira-kira ada pengalaman seperti itu. Justru di situ masalahnya. Dalam memilih untuk rendah hati, kedagingan kita, sifat dosa kita itu mendesak kita untuk tidak mau menyerah, enggak mau rendah hati. Itu sifat kedagingan kita. Di situ konflik terjadi. Nah, karena itu sekarang dalam memilih ini, kita harus memilih apa yang mana memuliakan Tuhan. Untuk menyerahkan diri itu enggak gampang. Untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan, menyerah enggak gampang. Tapi ethics and effort, suatu upaya yang terus-menerus terjadi. Enggak bisa hanya seketika sekali-sekali enggak. Apa yang harus menjadi ambisi kita, itu juga harus diingat baik-baik. Dan saya suka sekali kalau merenungkan hidupnya Paulus. Paulus dalam Filipi 3 mengatakan di situ, apa yang harus kita, apa yang seharusnya menjadi ambisi kita. Dalam pasal 3.10 dia katakan, mengenal Kristus secara intim. Dia pengen mengenal Kristus lebih dalam, dan lebih dalam seperti lagu yang mengatakan, lebih dalam lagi. Kurindu kau. Dan yang kedua, dalam ad 10 dia berkata, pasal 3, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang mengalahkan maut. Apalagi mengalahkan yang lain-lain itu, lebih kecil, lebih lemah daripada maut itu sendiri. Kalau maut dia sudah kalahkan, musuh terbesar dan terakhir manusia itu maut. Kalau itu dia bisa kalahkan. Kita punya power yang besar untuk bisa mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan yang ketiga dia katakan, dalam ayat 10 dia berkata, aku ingin mengenal lebih dalam mengenai penderitaan Kristus. Jadi, tentu kita nggak bisa menderita seperti Kristus bagi dosa manusia sedudia. Tapi dalam mempertahankan hidup kudus, ambisi suci, mengejar sesuatu bagi kemuliaan Allah, itu seringkali kita mengalami penderitaan. Dan itu adalah sebuah konsekuensi yang terjadi. Ketika kita memilih untuk mengejar ambisi untuk memuliakan Allah, tentunya ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan yang luar biasanya, memang kita harus pada akhirnya memilih salah satu daripada yang lainnya. Nah, Boksu, mungkin pertanyaan saya agak sedikit praktis sekarang ini. Seringkali kita kan jatuh di dalam ambisi yang egois, seperti yang tadi Boksu katakan. Ambisi yang egois. Bagaimana caranya untuk kita nggak jatuh di dalam ambisi yang egois? Jadi, seringkali ketika kita berjalan dengan ambisi kita yang kita pikir itu adalah ambisi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kan seringkali ternyata di satu poin mungkin ambisi kita menjadi ambisi egois. Lalu bagaimana kita melakukan cek nih, Boksu, untuk melihat bahwa, oh iya, ambisi saya itu masih ambisi yang memuliakan Tuhan, bukan ambisi egois. Kira-kira ada saran, Boksu? Ya, kita ingat ada roh kudus mendampingi kita. Jangan lupa. roh kudus mendampingi kita. Waktu kita, saya teringat dengan apa yang Song Sangje, Boksu, dokter Song Sangje. Dokter siapa namanya Jepunan, nama Song. Saya pernah baca bukunya yang tepul. Bukan, John Song. John Song, right. John Song, ya. Dia mengatakan satu kalimat yang terus berarti bagi saya, roh kudus itu seperti alarm di hati kita. sesuatu yang salah terjadi. Alarm berbunyi. Kalau kita berjalan sejajar dengan roh kudus, berjalan sejajar dengan roh kudus, tidak ada alarm. Tapi mulai berpikir salah, roh kudus memberitahu, hey, hati-hati. Berjalan menyamping. Alarm berbunyi. Maka tanda seorang Kristen kalau jatuh dalam dosa, satu-satunya yang pasti ada, yaitu damai sejahteranya terganggu. Seorang Kristen yang ambisi untuk jadi pemimpin dalam gereja, dia pasti diberitahu oleh roh kudus, tidak mau salah. Pasti. Dan di situ apa yang harus diperbuat. Jadi saya sering katakan, seorang hamba Tuhan, seorang Kristen, kalau dia jatuh dalam dosa seperti itu, bukan dia tidak bisa berdoa panjang, tidak bisa berkorba, bagus. Hamba Tuhan yang sudah bersina bertahun-tahun pun bisa berkorba panggil orang bertobat. Itu bukan tandanya dia jatuh dosa. Bukan tidak bisa berkorba, mau bilang amin, tidak bisa bilang amin, bilang haleluya, tidak keluar haleluya. Bukan. Tandanya itu di hati. Damai sejahtera. Kita terganggu, dan roh kudus pasti memberi tahu. Bukankah dia itu para kletos. Satu oknum yang mendampingi kita berjalan. Waktu kita salah, dia beritahu. Dan John Soe mengatakan kalimat itu, dia berkata, hanya satu cara, dan Alkitab yang kutip, Satu Yohanes, Satu ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita. Roh kudus menuntun kita ke dalam kekuatan untuk bisa mengalahkannya lagi. Selagi enggak mau mengaku, sendiri enggak bisa mengalahkan, Pak. Enggak bisa. Sendiri enggak bisa membantah. Sifat dosa kita begitu kuat. Tapi waktu kita menyerahkan diri kepada roh kudus, dipimpin oleh dia, mulai mengaku dosa, dan mendatolongkan, itu akan menjadi way out yang paling bagus. Wow. Sesuatu disiplin yang luar biasa sih, yang diperlukan oleh seorang hamba Tuhan. Untuk bisa sensitif, untuk bisa tahu kapan mungkin dia harus, ketika dia merasakan tidak ada damai sejahtera, untuk dia bisa sensitif. Dan dia bisa kembali kepada Tuhan, mengaku dosa, dan bagaimana roh kudus itu juga bekerja terus di dalam kehidupannya dia. Terus menggros, ya. Continuously. Ya. Betul. Betul. Dan ini memerlukan satu disiplin, menurut saya. Kalau misalnya kita enggak ada disiplin untuk hal tersebut, sulit sekali, gitu, lho, boksu. Biasanya, kalau misalnya ada hal-hal yang praktek, yang boksu lakukan, untuk disiplin itu, untuk mengintrospeksi, gitu ya. Kira-kira secara praktek, apa itu boksu? Mungkin pengalaman yang pernah boksu lakukan untuk introspeksi, atau waktu untuk kita take a break, begitu istilahnya. Kira-kira seperti apa boksu? roh kudus pasti memberitahu, waktu kita sadar, satu hal yang paling bagus kita perbuat, yaitu ikuti pimpinannya. Kadang-kadang sakit sekali, enggak enak sekali. Misalnya diomongin sama orang jelek, sedangkan kita enggak ngomong apa-apa. Dicari-cari hal yang bukan demikian kasusnya, tapi dibuat, diolah, digoreng, dikasih bumbu, menjadi berbeda. Kita sakit sekali. Lalu apa yang kita buat? Wah, kita pikir, lu cuma bisa begini, gua juga bisa lebih baik, lebih hebat dari itu. Silahkan kamu. Di situ letaknya kita bergumum, minta Tuhan roh, berikan kepada saya kemampuan. Dengan diri kita sendiri, enggak mampu. Enggak mampu. Pengen balas. Itu bisa cuma segitu, aku lebih. Tapi, mari, serahkan diri, rendahkan diri, apungkan diri dalam pimpinan roh kudus, dia akan memberi kita kekuatan. Tuhan yang melampaui kemampuan kita untuk menanggung. Jangan lupa. Betul. Betul. Dan mungkin berarti, secara praktek adalah, untuk para hamba Tuhan, bisa disiplin, misalnya di dalam melakukan sabat, disiplin untuk terus membaca firman, untuk berdoa, dan di situ roh kudus yang akan memberikan kepada kita, sebuah promptness, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, dan untuk membuat kita menjadi hamba-hamba Tuhan, yang bisa sensitif terhadap pimpinan dia. Wow. Luar biasa nih, Boksu. Kata disiplin itu penting sekali. Betul. Kata disiplin itu penting. Betul. Betul. Makanya kita harus disiplin untuk sabat, kita harus disiplin untuk melakukan, disiplin-disiplin rohani yang lainnya. Wah, Boksu, waktu berlalu dengan cepat. Terima kasih banyak nih, buat waktunya, dan senang sekali bisa dibukakan, kepala kita, hati kita, untuk pertanyaan seperti ini, atau permasalahan seperti ini, biar kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, khususnya para hamba-hamba Tuhan, agar boleh disiplin di dalam dia, dan boleh terus mencari, apa yang menjadi kemuliaannya, dan bukan kemuliaan diri sendiri. Boksu bisa minta tolong tutup di dalam doa? Mari kita berdoa ya. Kami sungguh lemah ya Tuhan. Hidup di dalam dosa kami tidak bisa menghindar. Status kami ada di situ, tapi puji Tuhan, Engkau memilih kami untuk diselamatkan, bahkan memilih kami masuk ke dalam pelayanan masing-masing, dengan disertai karunia yang berbeda-beda. Kiri kami yang lama sangat kuat menarik kami ke bawah, tapi Ruh Kudus menolong kami, mengangkat kami ke atas. Engkau menghendaki supaya hidup kami bukan saja yang berlalu, hidup yang berlalu dari waktu ke waktu, menghabiskan nafas di bumi ini. Tapi Engkau menghendaki hidup kami berfaedah, membangun orang lain, dan terutama memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk panggilan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sampai kesudahan zaman. Kuatkan kami untuk disiplin hidup bagi Tuhan. Disiplin dalam segala bidang, sesuai pimpinan Ruh Kudus yang menuntun kami sampai kesudahan. Terima kasih Allah kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.